Intro Selamat berjumpa kembali dalam kuliah ekologi komunitas. Dalam kuliah kali ini, kita akan membahas salah satu bentuk interaksi dalam komunitas, yaitu interaksi predasi atau interaksi antar predator dan mangsanya. Kita akan membicarakan tentang dinamika populasi predator dan mangsanya, moda dinamika populasi mereka, serta beberapa contoh kasusnya. Terdapat beraneka macam bentuk interaksi antar spesies, beberapa yang sudah kita bahas dalam kuliah sebelumnya. Bentuk interaksi berupa eksploitasi atau interaksi eksploitatif merupakan istilah umum untuk menyebut interaksi di mana salah satu pihak hidup dengan mengeksploitasi atau mengorbankan pihak yang lain. Interaksi eksploitatif ini sama dengan bentuk interaksi lainnya, secara alami sifatnya dinamis. Kita akan mendalami fakta ini lebih lanjut dalam kuliah ini. Predator, herbivore, parasit, maupun patogen mempengaruhi distribusi kelimpahan dan struktur populasi mangsa dan inangnya. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa predator, parasit, dan patogen mempengaruhi kelimpahan organisme yang mereka eksploitasi. Interaksi eksploitatif ini menghubungkan populasi suatu spesies dengan populasi spesies lainnya dalam suatu komunitas, dan kesemuanya mempunyai benang merah yang menghubungkan, yaitu bahwa semua interaksi tersebut meningkatkan fitness satu pihak dengan menurunkan fitness pihak yang lain. Jadi misalnya predasi akan meningkatkan fitness pemangsa dan menurunkan fitness mangsanya. Sementara interaksi herbivore menurunkan fitness tumbuhan yang dimakan dan meningkatkan fitness herbivore-nya. Dalam kuliah ini, kita akan berfokus pada interaksi predator mangsa secara spesifik. Bentuk interaksi herbivore dan patogen telah kita bahas sekilas dalam kuliah pendahuluan interaksi antarorganisme. Kuliah ini akan kita bagi menjadi tiga topik utama, yaitu konsep yang mendasari predasi, kemudian topik mengenai dinamika populasi pemangsa dan mangsanya, dan yang ketiga adalah model interaksi predasi, di mana kita akan membahas mengenai model predator prey yang dikembangkan oleh Lotka Voltera dan yang diuji melalui eksperimen Gauss dan Havaker serta contoh-contohnya. Kita akan mulai dengan pembahasan mengenai dasar pemahaman interaksi antara predator dan mangsanya. Sebagian besar spesies berperan ganda sebagai konsumen dan sebagai sumber daya bagi konsumen yang lain. Jadi penting untuk memahami apakah populasi dibatasi terutama oleh apa yang mereka makan atau oleh apa yang memakan mereka. Konsumen merupakan istilah umum untuk semua organisme yang mengonsumsi sumber daya dan di dalamnya termasuk predator. Jadi dalam kuliah ini istilah konsumen dan predator akan kita gunakan secara bergantian dalam arti yang sama. Dalam hal ini, studi interaksi predator-mangsa mencoba menjawab setidaknya dua pertanyaan mendasar. Pertama, apakah predator mengurangi ukuran populasi mangsa secara substansial di bawah kapasitas daya dukung sumber daya yang diterapkan untuk mangsanya? dan apakah interaksi antara konsumen dan sumber daya ini dapat menyebabkan populasi spesies yang terlibat berfluktuasi secara independen atau tanpa dipengaruhi variasi lingkungan? Pertanyaan yang pertama bermanfaat bagi mereka yang tertarik pada pengelolaan hamat tanaman, populasi hewan buruan, dan spesies yang terancam punah, dan juga mempunyai implikasi lebih jauh lagi untuk memahami struktur komunitas biologis. Pertanyaan yang kedua, dimotivasi oleh siklus predator dan mangsa di alam dan secara langsung berkaitan dengan masalah stabilitas dalam ekosistem. Predasi sendiri memengaruhi organisme pada dua level ekologis. Pada tingkat individu, organisme mangsa mengalami penurunan fitness secara mendadak karena ia tidak akan pernah berreproduksi lagi, mati. Pada tingkat komunitas, predasi mengurangi jumlah individu dalam populasi mangsa. Selanjutnya, secara teoritis, predator dapat membawa mangsanya ke kepunahan lokal. Jika ini terjadi, predator juga akan punah karena keberadaannya tergantung pada ketersediaan mangsa tersebut, kecuali jika ia mempunyai mangsa alternatif. Namun pada kenyataannya, dalam banyak kasus, kepunahan lokal ini jarang terjadi. Oleh karena itu, ekologi mempunyai kepentingan untuk menyelidiki tentang koeksistensi spesies, bagaimana predator dan mangsa dapat hidup berdampingan tanpa menyebabkan terjadinya kepunahan. Sebagaimana tadi telah kita bicarakan dalam interaksi eksploitasi, predasi merupakan interaksi populasi antar spesies yang istilahnya dapat diperluas mencakup makna herbivory, parasitisme, dan patogenisme, karena mereka mempunyai konsekuensi yang sama terhadap fitness individu yang terlibat. Fenomena predasi dan interaksi lainnya tersebut berkaitan erat dengan kompetisi inter-spesifik yang telah kita bicarakan dalam kuliah terdahulu, karena predator dapat memengaruhi kompetisi mangsa, dan sebaliknya, mangsa dapat memengaruhi predator. Predator merupakan faktor mortalitas density dependent bagi populasi mangsa, sedangkan mangsa merupakan sumber daya pembatas bagi predator. Interaksi inilah yang menghasilkan keseimbangan dinamis diantara populasi spesies yang terlibat yang diperlukan untuk menyetabilkan populasi predator dan mangsanya. Keseimbangan dinamis ini akan kita bahas lebih lanjut dalam bagian kedua dan ketiga kuliah ini. Masih berkaitan dengan kompetisi inter-spesifik, kompleksitas di alam seringkali menyulitkan kita untuk mengisolasi atau memisahkan satu peristiwa ekologis dengan lainnya. Proses-proses di alam tidak berlangsung dengan tatanan yang rapi atau tersetruktur secara definitif. Satu proses biasanya terhubung ke beberapa proses yang lainnya, sehingga perubahan pada satu proses saja akan mempengaruhi proses lainnya, dan akhirnya akan mengubah sistem secara keseluruhan. Bisa berupa perubahan kecil yang bisa diabaikan, atau perubahan besar yang dampaknya lebih signifikan. Dalam kaitannya dengan kuliah ini, perbedaan antara eksploitasi dan kompetisi menjadi kabur ketika spesies yang berkompetisi justru saling memakan satu dengan yang lain. Sebagai contohnya, kita kembali pada salah satu contoh kasus kompetisi pada kuliah terdahulu, yaitu antara dua kumbang tepung, genus tribolium, tribolium kastenium, dan tribolium konfusum. Kita ingat bahwa hasil akhir kompetisi kedua kumbang tepung tersebut ditentukan oleh suhu dan kelembaban lingkungan. Penelitian oleh Thomas Park dan teman-temannya menemukan bahwa keterlibatan parasit tribolium, yaitu protozoa adelina tribolii, turut memengaruhi keseimbangan persaingan antara kedua spesies kumbang tersebut, di mana tribolium konfusum memenangkan kompetisi di bawah adanya parasit dalam populasi mereka. Efek parasit ini juga dihubungkan dengan predasi dan kanibalisme di antara kumbang tepung yang mungkin dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi intra-spesifik. Teori density dependence dalam populasi organisme menyatakan bahwa populasi itu bersifat self-limiting atau membatasi diri sendiri karena sumber daya yang bisa berupa mangsa, pakan, atau host untuk parasit menjadi langkah seiring dengan pertumbuhan populasi konsumen. Ketika sumber daya terbatas, mortalitas menjadi meningkat karena individu mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mati akibat kelaparan, predasi, dan penyakit. Sementara mereka tidak dapat menghasilkan keturunan yang cukup untuk mengimbangi kematian tersebut. Jadi konsumen meregulasi populasinya sendiri melalui pengaruhnya terhadap sumber daya yang mereka gunakan sendiri. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa karena konsumen mengurangi populasi sumber daya mereka kemungkinan besar konsumen juga berkontribusi pada regulasi populasi sumber daya tersebut. Dalam kondisi ini, kita dapat mengidentifikasi bahwa terdapat dua arah regulasi populasi konsumen yaitu dari atas berupa self-limitation dan dari bawah berupa ukuran populasi sumber daya. Dalam kaitannya dengan predator, efek pembatasan populasi mangsa oleh predator menjaga populasi mangsa untuk tetap di bawah nilai K atau carrying capacity-nya dan populasi predator dan mangsanya meningkat dan menurun dalam siklus yang teratur. Pengaturan populasi mangsa ini juga bersifat dua arah, dari atas atau top-down control berupa konsumsi pada level trofik atas oleh peristiwa predasi dan dari bawah atau bottom-up berupa produktivitas pada level trofik bawah yang berupa sumber daya yang digunakan oleh mangsa. Pertanyaan penting bagi ahli ekologi adalah sejauh mana konsumen mempengaruhi ukuran populasi sumber daya mereka. Kita lihat pada contoh kasus dalam slide ini adalah penelitian mengenai kontrol tungau siklamen tersmonemus palidus yaitu hama pada tumbuhan stroberi oleh tungau predator, Tiflodromus. Grafik yang di atas adalah data yang dicatat dengan adanya Tiflodromus sedangkan grafik yang di bawah adalah yang tanpa Tiflodromus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tungau siklamen sebagai mangsa populasinya selalu rendah dengan adanya tungau predator di lingkungannya. Sementara itu, adanya aplikasi parathion mengurangi populasi tungau predator sehingga memungkinkan populasi tungau siklamen untuk tumbuh kembali dengan cepat. Di sini dapat kita lihat bagaimana konsumen meregulasi populasi mangsanya. Interaksi predator dan mangsa adalah kekuatan seleksi alam yang bekerja atas satu sama lain dan dapat menghasilkan ko-evolusi. Interaksi antar mereka ini membuat masing-masing berevolusi untuk mengembangkan kemampuan agar dapat berada satu langkah di depan lawannya. Bagi predator, supaya lebih efektif dalam menangkap mangsanya dan bagi mangsa, supaya lebih canggih. dalam menghindar dari upaya pemangsaan. Banyak sekali contoh-contoh ko-evolusi yang terjadi. Contoh ko-evolusi fisik antara lain adalah penglihatan yang tajam pada elang dan burung hantu yang sebagai lawannya diimbangi oleh warna-warna tanah dari mangsa mereka seperti tikus dan tupai tanah sehingga sulit dideteksi di atas permukaan tanah. Pada tumbuhan, rerumputan memproduksi zat silika yang kuat pada daunnya sehingga sulit dikunyah. Sementara herbivore-nya berevolusi membentuk gigi yang panjang dan kuat. Perang kimiawi antara predator dan mangsanya menghasilkan ko-evolusi kimiawi. Contohnya adalah milkweed atau bahasa kita widuri yang mensintesis bahan kimia beracun dan tidak enak dimakan untuk menghalangi serangan predator. Sebagai balasannya, sejumlah serangga mengembangkan cara yang semakin efisien untuk mendetoksifikasi atau bahkan menggunakan zat racun yang dikeluarkan oleh widuri tadi. Untuk widuri, spesies predatornya adalah ulat monark butterfly, kupu-kupu monark. Kupu-kupu induknya bertelur di atas milkweed dan ulat yang dihasilkannya tidak makan apapun selain milkweed, hanya milkweed. Ulat monark tidak hanya menolerir racun milkweed, tetapi juga menyimpannya di jaringan mereka sebagai pertahanan terhadap predator mereka sendiri. Contoh lainnya adalah ko-evolusi mikrobia infeksius dengan inang mamal mereka. Mamalia mempertahankan diri dari parasit dengan mengeluarkan molekul antimikroba ke kulit dan kesaluran pernapasan atau pencernaan. Memproduksi beberapa sel darah putih yang memakan dan menghancurkan mikroba atau mengeluarkan antibodi yang membantu membunuh mikroba. Sebagai tanggapan, mikrobia telah mengembangkan lapisan pelindung yang mencegah sistem kekebalan inang untuk mengenalinya atau menggerombol dalam biofilm yang membantu mencegah sekresi antimikrobia mencapai mereka. Contoh bentuk ko-evolusi lainnya adalah yang bersifat perilaku seperti mimikri, kamuflase, pewarnaan untuk peringatan atau pewarnaan untuk pengejut lawan. Ko-evolusi ini biasanya juga disertai dengan evolusi dalam kenampakan sehingga bersifat simultan dengan ko-evolusi fisik. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai pengaruh interaksi predator dan mangsa terhadap dinamika populasi masing-masing spesies yang terlibat. Dalam slide ini kita dapat melihat skema sederhana bagaimana predator dan pemangsanya saling memengaruhi ukuran populasi dalam kondisi teoritis satu predator, satu mangsa. Pada awas siklus saat populasi mangsa tinggi, maka populasi predator juga akan meningkat karena ketersediaan pakan yang melimpah. Dengan semakin meningkatnya populasi predator, maka populasi mangsa akan mengalami penurunan drastis pada fase kedua yang sebagai akibatnya menyebabkan predator mengalami kekurangan sumber pakan sehingga populasinya menurun pada fase ketiga. Dengan berkurangnya populasi predator, pada fase keempat, mangsa akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk berkembang biak sehingga populasinya meningkat. Dan dengan demikian, kondisinya kembali ke fase pertama, membentuk siklus yang baru. Contoh kasus paling terkenal mengenai sinkronisasi populasi predator dan mangsa adalah interaksi antara links canada atau links canadensis dan mangsanya terwelu kaki salju atau snowshoe hare, lepus americanus. Populasi terwelu kaki salju di hutan boreal berfluktuasi dalam siklus 8 hingga 11 tahunan. Spesies terwelu ini merupakan makanan utama links karena spesies mangsa lain seringkali tidak cukup memenuhi kebutuhan nutrisi links. Jadi, ketersediaan terwelu ini berpotensi mengurangi kuantitas dan kualitas makanan links. Sebetulnya, links sendiri hanyalah salah satu dari beberapa predator yang memakan terwelu sepatu salju. Masih banyak spesies carnivore lain yang juga memangsanya seperti rubah merah, anjing hutan, musang, dan siklus populasi mereka juga diketahui tersinkronisasi dengan populasi terwelu sepatu salju. Namun, links Canada adalah spesies mangsa yang dianggap sebagai pembangsa spesialis terwelu sepatu salju, sehingga siklus populasi kedua spesies ini terkait erat. Ini dibuktikan dengan pengamatan berdasarkan data bulu yang dijual untuk pakaian manusia dari sebelum awal abad 19 hingga pertengahan abad 20 yang menunjukkan bahwa naik turunnya populasi links dan terwelu kaki salju mempunyai irama yang sama. Saat kelinci melimpah, links makan sekitar dua terwelu tiap tiga hari dan hanya sedikit memakan jenis mangsa lainnya. Saat terwelu langka, links memangsa berbagai keluarga tikus, tupai, belibis, dan bahkan bangkai. Dan jenis makanan tersebut seringkali tidak memenuhi kebutuhan nutrisi links. Kekurangan nutrisi ini dapat berakibat links tidak dapat mempertahankan cadangan lemak tubuh mereka sehingga menjadi lebih rentan terhadap kelaparan atau pemangsaan misalnya oleh serigala dan anjing hutan. Seringkali links meninggalkan homeragenya jika terwelu langka untuk mencari makanan. Siklus populasi terwelu dan links rata-rata periodenya adalah antara 9 sampai 10 tahun diukur dari puncak ke puncak grafik oscilasi populasi. Siklus populasi keduanya yaitu naik turunnya populasi links sebagai predator dan terwelu kaki saja sebagai mangsanya berjalan sebagaimana digambarkan dalam diagram pada slide sebelumnya. Jadi predator dan mangsanya mempunyai hubungan yang dinamis yang berdampak pada regulasi populasi kedua pihak. Dinamika ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu dinamika iklim, ketersediaan pakan untuk spesies mangsa, dan dinamika lain dalam jaring makanannya. Selain itu, interaksi predator dan mangsa juga bersifat dinamis dalam jangka waktu evolusioner dan seringkali melibatkan apa yang disebut sebagai evolutionary arms race atau perlombaan senjata. Di mana seleksi alam secara simultan mendorong predator meningkatkan efisiensi berburu atau pencarian makan dan mendorong mangsa mengembangkan sifat-sifat penghindaran predator. Inilah yang memicu terbentuknya ko-evolusi sebagaimana kita sudah bicarakan pada bagian sebelumnya. Secara umum, hubungan predator dan mangsa sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada yang ditunjukkan oleh osilasi lynx dan hair tadi. Di dunia nyata, jaring makanan jauh lebih kompleks daripada hanya sekedar satu predator dan satu mangsa. hubungan antar spesies bisa menjadi sangat kompleks dan sifat interaksi yang coupled atau berpasangan tidak lagi sejelas yang diteorikan. Peningkatan densitas memang sering mengakibatkan peningkatan langsung ukuran populasi predator, tetapi tidak selalu demikian. Kenyataannya adalah spesies mangsa berbeda memiliki nilai yang berbeda pula. Oleh karena itu, predator akan memilih mangsa yang lebih menguntungkan secara energi dan jika bisa memilih, tidak akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mangsa yang secara energetik lebih dalam tanda kutip mahal untuk diproses. Artinya adalah, mangsa yang upaya mencarinya sulit dan energi yang diperoleh dari pemangsaannya tidak sebanding dengan energi yang dihabiskan untuk mendapatkannya. Inilah yang dijelaskan dalam teori optimal foraging atau pencarian makan optimal, yaitu model ekologi perilaku yang membantu memprediksi bagaimana hewan berperilaku dalam mendapatkan makanannya dikaitkan dengan cost benefit pencarian makan tersebut. Semua organisme harus melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Dan makan hanyalah salah satu di antaranya. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan untuk mencari makan dibatasi oleh kebutuhan waktu untuk melakukan aktivitas lainnya yang juga penting, seperti mencari pasangan, merawat anak, atau menghindari predator. Hal inilah yang menjadi dasar dikembangkannya optimal foraging theory, OFT, oleh ahli ekologi. Pencarian makan membutuhkan strategi alokasi waktu dan energi. Meskipun makanan memberikan hewan energi, mencari dan menangkap makanan juga membutuhkan energi dan waktu. Untuk memaksimalkan fitness, organisme harus mencari makan yang memberikan manfaat atau energi paling banyak dengan biaya atau energi dan upaya terendah, sehingga memaksimalkan energi bersih yang diperoleh. Optimal foraging theory membantu memprediksi strategi terbaik bagi organisme untuk mencapai tujuan ini. Inti dari OFT adalah hipotesis bahwa seleksi alam akan mendukung konsumen yang efisien, yaitu individu yang memaksimalkan asupan energi atau nutrisi per unit usaha. Pencarian makan yang efisien melibatkan serangkaian pengambilan keputusan, makanan apa yang akan dimakan, dimana dan berapa lama untuk mencarinya dan bagaimana cara mencarinya. Pendekatan OFT dalam pengambilan keputusan ini adalah dalam perbandingan cost dan benefitnya atau biaya dan manfaat. Biaya atau cost dapat diukur dalam hal waktu dan energi yang dikeluarkan untuk mencari makan, dan benefit atau manfaat diukur dari segi fitness yang diperoleh, yang dihitung dengan proksi berupa perolehan energi atau nutrisi yang diasumsikan berkorelasi dengan kebugaran individu atau fitness. Jadi proses dalam memilih pakan diantara berbagai pilihan yang tersedia bagi suatu organisme menjadi fokus dalam pengukuran OFT ini. OFT memprediksikan bahwa mangsa yang disukai adalah yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh proses optimal foraging ini adalah penelitian Nicholas Davis atas perilaku makan Pied Wagtail atau Motasila Alba di Inggris. Burung-burung ini memakan berbagai lalat dan kumbang. Jenis mangsa ini tersedia dalam berbagai ukuran, lalat dan kumbang kecil, lalat dan kumbang sedang, lalat dan kumbang besar. Wagtail menunjukkan preferensi terhadap mangsa berukuran sedang, sebagaimana terlihat dalam gambar di sebelah kiri. Hal ini disebabkan ukuran mangsa ini merupakan yang paling menguntungkan untuk di handle atau diproses, yaitu dari proses mengejar, menangkap dan memakannya, sebagaimana dapat kita lihat pada kurup petfa di kanan bawah. Mangsa yang lebih kecil diabaikan karena energinya lebih rendah meskipun mudah ditangkap. Sedangkan mangsa yang besar membutuhkan terlalu banyak waktu dan tenaga relatif terhadap energi yang diperoleh. Pada gambar sebelah kanan, kasus yang serupa, namun pada spesies yang berbeda, yaitu ikan bluegill, dimana OFT memprediksi untuk memaksimalkan laju pemasukan energi, maka mereka harus memakan mangsa yang berukuran minimum 4 mm. Prediksi ini terbukti, diet bluegill sebagian besar terdiri dari mangsa yang berukuran 4 mm, meskipun mangsa yang melimpah di alam ukurannya hanya 1 mm. Kompleksitas hidup seekor predator tidak berhenti sampai di sini. Banyak spesies predator yang juga merupakan mangsa spesies predator lainnya. Dan oleh karena itu, juga menghadapi resiko predasi saat beraktivitas. Daerah tempat mencari makan yang berbeda akan mempunyai perbedaan dalam hal keuntungan mencari makan dan risiko dimangsa. Dalam memutuskan apakah akan mencari makan, individu harus menyeimbangkan dulu perolehan energi potensial dengan risiko dimangsa oleh predator lainnya. Jika ada predator, mungkin lebih menguntungkan untuk tidak mengunjungi suatu area meskipun menghasilkan energi terbanyak dan tetap mencari makan di bagian habitat yang kurang menguntungkan secara perolehan energi, tetapi lebih aman. Contoh kasusnya adalah pada pemilihan tempat mencari makan oleh willow teeth atau parus montanus sekarang disebut sebagai poisile montanus dan crusted teeth atau parus kristatus sekarang disebut sebagai lufofanes kristatus. Mereka hidup di hutan konifer di Finlandia Tengah. Kedua spesies burung ini adalah insectivore yang juga memakan biji-bijian. Dan selama bulan-bulan dingin, kedua spesies burung ini mencari makan di pohon cemara, pinus, dan birch. Ancaman utama bagi kelangsungan hidup mereka adalah burung hantu kerdil Eurasia atau Glaucidium Pasarinum. Burung hantu kecil adalah penyergap diurnal yang duduk dan menunggu untuk menerkam mangsanya dari atas ke arah bawah. Makanan utamanya sebetulnya adalah vol, yaitu semacam tikus. Ketika populasi tikus sedang tinggi, burung hantu kerdil tercukupi pakannya dengan memaksa vol tersebut, sehingga ancaman terhadap kedua burung parus tadi menurun. Namun ketika populasi vol rendah, kedua spesies tetes tadi menjadi makanan utama burung hantu. Untuk mengantisipasi serangan burung hantu, selama periode populasi vol rendah, kedua burung meninggalkan tempat mencari makan yang menjadi preferensi mereka, yaitu di cabang luar pohon dan di bagian pohon yang terbuka, dan membatasi aktivitas mencari makan mereka ke bagian dalam dan tersembunyi di pohon-pohon konifer. Dengan demikian posis mereka terlindungi atau mencari makan di puncak-puncak pohon yang terbuka, sehingga burung hantu tidak dapat menyerang dari atas tanpa terdeteksi. Kompleksitas interaksi predator dan mangsa masih berlanjut. Kali ini berkaitan dengan konsekuensi interaksi mereka pada bagian lain dari ekosistem. Kita dalam kuliah terdahulu telah membahas herbivory sebagai topik yang terpisah, hanya berkaitan dengan predasi karena sifatnya yang sama-sama eksploitatif. Namun, sebagaimana tadi kita sudah bicarakan mengenai bagaimana jaring makanan berpengaruh terhadap dinamika predator dan mangsa, dan bahwa di alam, satu proses biasanya terhubung ke beberapa proses lainnya, sehingga perubahan pada satu proses akan mempengaruhi proses lainnya dan akhirnya mengubah sistem secara keseluruhan. Dalam hal ini, predasi dan herbivory terhubung melalui rantai tropik. Tumbuhan dikonsumsi oleh herbivore dan pada gilirannya dikonsumsi oleh carnivore dan dampaknya saling terkait. Contoh klasik dalam slide ini adalah interaksi tiga tingkat antara tumbuhan terwelu sepatu salju dan lynx. Hubungan antara lynx dan terwelu sepatu salju tadi telah kita bahas. Kini kita lihat kaitannya dengan tumbuhan pada sebelah kiri. Terwelu sepatu salju memakan tunas konifer dan ranting sejumlah spesies pohon temperate. Jadi terwelu ini merupakan browser, yaitu herbivore yang preferensi makannya sebagian besar terdiri dari ranting atau cabang kecil pohon dan tunas atau pucuk muda yang kaya nutrisi. Saat populasi terwelu tinggi, terjadi browsing berlebih yang menyebabkan penurunan kemampuan regenerasi tumbuhan pakannya yang berakibat terwelu kekurangan pakan. Kondisi malnutrisi dalam suhu musim dingin membuat terwelu lemah, sulit bereproduksi, dan rentan terhadap penyakit stres dan predasi. Dengan intensitas predasi yang tinggi, saat populasi terwelu meningkat, maka yang terjadi adalah penurunan drastis populasi terwelu yang diikuti dengan turunnya populasi links sebagaimana dalam osilasi populasi links dan terwelu yang telah kita bahas. Sementara itu, setelah lepas dari tekanan terwelu, tumbuhan mampu beregenerasi kembali yang diilustrasikan dalam grafik sebelah kiri. Beberapa dekade penelitian membuktikan bahwa predasi dan pakan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap siklus populasi terwelu sepatu saju dan saling melengkapi satu sama lain, bukan merupakan peristiwa yang terpisah. Hipotesis ketersediaan pangan dan predasi bukanlah alternatif yang saling eksklusif, melainkan saling melengkapi. Charles Krebs dan beberapa rekannya tahun 1995 melakukan percobaan jangka panjang berskala besar yang dirancang untuk menguji dampak makanan dan predasi pada siklus populasi terwelu sepatu saju. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada diagram di sebelah kanan. Selama periode 8 tahun, peningkatan jumlah terwelu diamati hingga mencapai puncaknya diikuti dengan penurunan pada semua plot penelitian. Pemberian pupuk meningkatkan pertumbuhan tanaman di dalam blok perlakuan tetapi tidak meningkatkan jumlah terwelu. Setelah dirata-rata hasil 8 tahun penelitian tersebut, dibandingkan dengan plot kontrol, jumlah terwelu meningkat secara substansial pada plot dengan tambahan makanan, yaitu 2 kali lipat, pada plot tanpa predator 3 kali lipat, dan pada plot tanpa predator dengan penambahan makanan sebanyak 11 kali lipat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepadatan yang lebih tinggi di petak percobaan adalah hasil dari kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan reproduksi yang lebih tinggi pula. Kini kita beralih ke bagian ketiga, yaitu berbagai model dan eksperimen tentang interaksi predator dan mangsa. Interaksi antara populasi predator dan mangsa dapat dijelaskan dan diprediksi menggunakan model matematis. Lotka Voltera yang mengembangkan model interaksi kompetitif antar spesies yang kita bahas dalam kuliah yang lalu juga mengembangkan model untuk hubungan predator dan mangsa. Dalam slide ini kita dapat melihat komponen persamaan matematis Lotka Voltera untuk masing-masing populasi predator dan mangsanya di bawah pengaruh timba balik interaksi antar mereka. Dasar persamaan ini masih sama dengan yang kita pelajari dalam model pertumbuhan populasi dalam ekologi populasi. Kita lihat terlebih dahulu gambar di sisi kiri A dan B. Persamaan pertumbuhan populasi untuk populasi mangsa terdiri dari dua komponen, yaitu model pertumbuhan populasi eksponensial dn per dt sama dengan r kali n, dan satu variabel yang mewakili kematian mangsa akibat predasi, yaitu jumlah mangsa yang dikonsumsi per predator per satuan waktu. Pada gambar A, tingkat konsumsi per kapita oleh predator diasumsikan meningkat secara linear dengan ukuran populasi mangsa, dan oleh karena itu dapat direpresentasikan sebagai C kali populasi n mangsa, di mana C mewakili efisiensi penangkapan oleh predator. Perhatikan bahwa semakin besar nilai C, semakin besar jumlah mangsa yang ditangkap dan dikonsumsi untuk ukuran populasi mangsa tertentu, yang berarti predator lebih efisien dalam menangkap mangsa. Laju predasi atau jumlah total mangsa yang ditangkap persatuan waktu adalah produk tingkat konsumsi per kapita C kali n mangsa dikalikan jumlah predator atau C kali n mangsa kali n predator. Dalam anatomi persamaan di sebelah kanan, notasi ini disingkat menjadi H, subscribe untuk mangsa, dan P, subscribe untuk predator. Selanjutnya, karena nilai C kali n H kali n P ini merupakan sumber kematian populasi mangsa, maka ia harus dikurangkan dari laju peningkatan populasi yang diwakili oleh model pertumbuhan eksponensial. Persamaan yang dihasilkan mewakili tingkat perubahan populasi mangsa D N H per D T adalah R H kali N H dikurangi C kali N H kali N P. Di dalam slide ini ditampilkan dalam formula di sebelah kiri. Sebagaimana pada populasi mangsa, persamaan untuk populasi predator juga terdiri dari dua komponen, satu mewakili kelahiran dan yang lainnya kematian predator. Tingkat kematian predator diasumsikan sebagai proporsi konstan dari populasi predator, dan oleh karena itu direpresentasikan sebagai D kali N P, di mana D adalah tingkat kematian per kapita predator. Tingkat kelahiran per kapita diasumsikan sebagai fungsi dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pemangsa, tingkat konsumsi per kapita C kali N H, dan meningkat secara linier dengan tingkat per kapita di mana mangsa dikonsumsi. Dapat dilihat pada gambar B. Oleh karena itu, tingkat kelahiran per kapita menjadi B kali C kali N H, yaitu produk dari nilai B, efisiensi dalam mengubah makanan menjadi keturunan atau reproduksi, dan tingkat predasi. Total angka kelahiran untuk populasi predator dengan demikian merupakan produk dari angka kelahiran per kapita B kali C kali N H dan jumlah predator atau B kali C kali N H kali N P. Jadi persamaan yang dihasilkan merepresentasikan laju perubahan populasi predator adalah persamaan di sebelah kanan. D N P per D T sama dengan B kali C kali N H kali N P dikurangi D kali N P. Dalam slide ini, gambar A dan B merupakan zero growth isoclines atau garis di mana tidak ada pertumbuhan populasi lagi, D N per D T sama dengan 0 di bawah model Lodca Volterra. Pada gambar A, isoclin 0 untuk populasi mangsa ditentukan oleh nilai N predator sama dengan R dibagi C. Perhatikan bahwa isoclin pertumbuhan 0 tidak tergantung pada ukuran populasi mangsa. Untuk nilai N predator kurang dari R per C, populasi mangsa meningkat yaitu panah hijau horizontal menuju ke kanan. Untuk nilai N predator lebih dari R per C, populasi mangsa menurun, panah hijau horizontal menuju ke arah kiri. Isoclin 0 untuk populasi predator ditentukan oleh nilai N pre sama dengan D dibagi B kali C pada gambar B. Perhatikan bahwa isoclin pertumbuhan 0 mangsa tidak tergantung pada ukuran populasi predator. Untuk nilai N mangsa atau N prey lebih besar daripada D per B kali C, maka populasi predator meningkat yaitu panah merah vertikal mengarah ke atas. Untuk nilai N prey kurang dari D per B kali C, populasi predator menurun, disini merupakan panah merah vertikal mengarah ke bawah. Jika gambar A dan B digabungkan, maka akan terbentuk gambar C yang memungkinkan untuk melihat trajektori atau lintasan gabungan dari populasi predator dan mangsa. Panah hitam disini merepresentasikan dinamika gabungan populasi dan menunjukkan arah lintasan siklus populasinya. Tanda minus menunjukkan penurunan populasi dan tanda plus menunjukkan pertambahan populasi, mirip dengan gambar siklus predator mangsa pada awal kuliah ini. Jadi arah lintasan atau trajektori ini menunjukkan sifat siklus interaksi predator mangsa yang melingkar secara kontinu. Jika perubahan ukuran populasi predator dan mangsa pada keempat kwadran di gambar C diplot sepanjang asis waktu, maka hasilnya adalah seperti pada gambar D, di mana kedua populasi mengalami siklus yang tidak bersamaan, selalu bersimpangan, dengan siklus densitas predator agak tertinggal di belakang siklus densitas mangsanya. Slide ini adalah bentuk lain dari penjelasan pada slide sebelumnya mengenai model Lotka-Voltera yang memprediksi keteraturan pola siklus populasi predator dan mangsa. Pada gambar di sebelah kiri, titik di bagian tengahnya, di mana isoklin equilibrium untuk populasi predator dan mangsa bersimpangan, ini adalah yang disebut sebagai Joint Equilibrium Point atau titik equilibrium gabungan. Jika kombinasi populasi predator dan mangsanya terletak tepat pada titik ini, maka populasi mereka tidak akan berubah seiring waktu. Gambar sebelah kanan adalah ilustrasi yang lebih sederhana dari gambar siklus populasi predator dan mangsa pada slide sebelumnya. Model interaksi predator-mangsa Lotka-Voltera mengasumsikan adanya regulasi mutual antara populasi predator dan mangsanya. Dalam persamaan yang kita bahas sebelumnya, hubungan antara pertumbuhan predator dan populasi mangsa dijelaskan oleh satu formula yang berkaitan dengan konsumsi mangsa, yaitu C x NH x NP. Untuk populasi mangsa, formula ini mewakili regulasi pertumbuhan populasi melalui kematian, sedangkan pada populasi predator, ia mewakili pengaturan pertumbuhan populasi melalui reproduksi. Dalam model Lotka-Voltera, populasi predator tidak bertambah secara simultan dengan mangsanya. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, mangsa tumbuh secara eksponensial saat predator tidak ada. Kedua, peristiwa predasi bersifat proporsional terhadap kemelimpahan mangsa dan predator atau lewat perjumpaan ajak. Ketiga, populasi predator memang tumbuh berdasarkan jumlah mangsa, tetapi tingkat kematiannya tidak tergantung pada kelimpahan mangsa. Model interaksi predator mangsa Lotka-Voltera diketahui mempunyai asumsi yang sifatnya menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Model ini mengasumsikan kondisi habitat yang homogen, di mana tidak ada tempat berlindung atau habitat yang berbeda bagi mangsanya. Model ini juga mengasumsikan satu spesies predator hanya memakan satu spesies mangsa, dan tidak ada spesies yang lain yang terlibat dalam dinamika kedua populasi ini. Selain itu, semua predator diasumsikan merespon mangsa dengan cara yang sama tanpa memperhatikan faktor kepadatannya. Penyederhanaan ini menjadi kelemahan model yang dikembangkan oleh Lotka-Voltera. Pelonggaran asumsi ini dapat mengarah pada model yang lebih kompleks, namun lebih realistis. Dalam model Lotka-Voltera, ketika salah satu populasi menyimpang sedikit saja dari titik ekwilibrium bersama atau ekwilibrium gabungan tadi, akibatnya mereka akan berosilasi dalam siklus yang berkelanjutan. Oleh karena itulah, model Lotka-Voltera dikatakan menunjukkan stabilitas yang netral, karena tidak ada gaya internal yang bekerja untuk memulihkan populasi ke titik ekwilibrium gabungan. Sistem akan tetap berada di tempatnya, baik pada titik ekwilibrium gabungan, ataupun bergerak mengelilinginya sampai adanya gangguan yang mengusik stabilitas tersebut. Dalam pengertian ini, model Lotka-Voltera disebut tidak memiliki kekuatan stabil intrinsik. Penting untuk diperhatikan bahwa model Lotka-Voltera terdiri dari sekumpulan persamaan diferensial atau dalam waktu kontinu, yang berarti bahwa respon populasi terhadap perubahan sifatnya instant atau langsung. Dengan demikian, dinamika siklus interaksi predator dan mangsa tidak disebabkan oleh penundaan waktu dalam respon, tetapi lebih mengindikasikan waktu yang dibutuhkan untuk predator dan populasi mangsa untuk berubah ukuran. Jadi, respon populasi dalam model ini bersifat langsung, tetapi mereka tidak dapat mengembalikan sistem secara tepat ke titik ekwilibrium gabungannya. Model Lotka-Voltera ini dapat ditulis dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk waktu yang diskret, yang memperkenalkan penundaan waktu respon, tetapi bentuk model ini menghasilkan siklus populasi yang tidak stabil dan akhirnya akan hancur. Meskipun model Lotka-Voltera sangat berguna dalam menjelaskan terjadinya siklus populasi, model tersebut dikritik terlalu menyederhanakan kondisi di dunia nyata, sehingga gagal untuk merepresentasikan alam dalam beberapa hal penting. Model ini tidak memasukkan penundaan waktu respon dalam bentuk model kontinunya. Akibatnya, ketika predator atau populasi mangsa tergeser dari titik ekwilibrium gabungan, sistem akan mengalami osilasi terus-menerus dalam siklus tertutup tanpa dapat kembali ke titik semula, karena tidak ada gaya internal yang bekerja untuk memulihkan populasi ke titik ekwilibrium gabungan. Sebagai akibatnya, disturbansi acak pada akhirnya akan meningkatkan osilasi ke titik di mana arah lintasan mencapai salah satu sumbu grafik predator mangsa di mana NH atau NP sama dengan 0, dan satu atau kedua populasi akan punah sebagai akibatnya. Kritik lainnya pada model ini adalah pada formula predasi. Pada kepadatan predator atau NP tertentu, kecepatan penangkapan mangsa C x NH x NP meningkat secara proporsional dengan kepadatan mangsa atau NH. Dengan demikian, predator diasumsikan tidak pernah kenyang, mereka terus makan, tidak peduli berapa banyak mangsa yang mereka tangkap. Ini menyebabkan model Lotka Voltera ini tidak realistis. Untuk membuat model lebih realistis, perlu ditambahkan faktor kenyangnya predator atau predator situation ke dalam model tersebut, sehingga model yang dihasilkan lebih stabil. Regulasi pertumbuhan populasi predator merupakan akibat langsung dari dua respon yang berbeda dari predator terhadap perubahan populasi mangsa. Pertama, pertumbuhan populasi predator bergantung pada kecepatan per kapita di mana mangsa ditangkap atau C x NH. Semakin banyak mangsa, semakin banyak predator makan. Hubungan antara tingkat konsumsi per kapita dan jumlah mangsa disebut sebagai respon fungsional predator. Yang kedua, peningkatan konsumsi mangsa ini menghasilkan peningkatan reproduksi predator atau B x C x NH yang disebut sebagai respon numerik predator. Kita bicarakan terlebih dahulu respon predator yang pertama, yaitu respon fungsional. Predator dapat menunjukkan tiga jenis respon fungsional yang menghubungkan tingkat predasi per kapita dengan ukuran populasi mangsa. Kurva jenis respon fungsional ini diekspresikan dalam bentuk jumlah mangsa yang dikonsumsi per predator yang ditampilkan pada kurva A dan proporsi populasi mangsa yang dikonsumsi per predator sebagaimana dilihat pada kurva B. Untuk respon fungsional tipe 1, jumlah mangsa yang diambil per predator meningkat secara linier seiring dengan peningkatan ukuran populasi mangsa. Sedangkan dari sisi proporsi populasi mangsa, laju predasi konstan sama dengan efisiensi predasi atau C. Setiap predator mengonsumsi populasi mangsa pada proporsi yang tetap, tanpa dipengaruhi oleh densitas mangsa. Tipe 1 ini adalah respon fungsional yang ditemukan pada model Lotka Voltera. Respon fungsional tipe 1 adalah karakteristik predator pasif, seperti golongan filter feeder. Filter feeder menangkap mangsa yang mengalir melewati sistem penyaringan mereka. Laju penangkapan mangsa merupakan fungsi langsung dari kepadatan mangsa per volume air. Berbagai organisme akuatik menunjukkan perilaku makan ini, seperti zooplankton kalanus yang memakan cosinodiskus angsti pada gambar di sebelah bawah. Respon fungsional tipe 1 mempunyai dua keterbatasan dalam mendeskripsikan respon predator terhadap kelimpahan mangsa. Pertama, tipe ini berasumsi bahwa predator tidak pernah kenyang, yaitu tingkat konsumsi per kapita terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah mangsa. Pada kenyataannya, predator akan merasa puas atau kenyang dan berhenti makan. Kedua, meski belum kenyang, konsumsi predator dibatasi oleh handling time atau waktu penanganan, yaitu waktu yang diputuhkan untuk mengejar, menangkap, dan memakan setiap mangsanya. Respon fungsional tipe 2 merupakan modifikasi tipe 1. Jumlah mangsa yang dikonsumsi per predator awalnya meningkat dengan cepat seiring dengan meningkatnya kepadatan mangsa, tetapi kemudian turun dengan peningkatan kepadatan mangsa lebih lanjut. Laju predasi menurun saat kepuasan predator memicu batas atas konsumsinya. Dari sisi proporsi mangsa, laju predasi menurun seiring pertumbuhan populasi mangsa. Tipe respon ini memasukkan handling time sebagai pembatas konsumsi predator. Alasan bahwa nilai NA mendekati asimtot adalah terkait dengan anggaran waktu predator. Sebagai bayangan, misalnya total waktu yang dihabiskan predator untuk makan adalah T. Waktu ini terdiri dari dua komponen, waktu yang dihabiskan untuk mencari mangsa atau TS, dan waktu yang dihabiskan untuk menghandle mangsa setelah ditemukan atau TH. Waktu penanganan meliputi aktivitas mengejar, membunuh, makan, dan mencerna mangsanya. Maka total waktu yang dihabiskan untuk makan adalah T sama dengan TH plus TS. Ketika kelimpahan mangsa meningkat, jumlah mangsa yang ditangkap selama periode waktu T meningkat, karena lebih mudah untuk menemukan mangsa. Namun waktu penanganan atau TH juga meningkat, karena lebih banyak mangsa yang ditangkap untuk dihandle, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk pencarian lebih lanjut atau TS. Ketika kepadatan rendah, pencarian lama. Ketika kepadatan tinggi, waktu pencarian singkat untuk setiap mangsa. Waktu penanganan akan menempatkan batas atas jumlah mangsa yang dapat ditangkap dan dikonsumsi predator dalam waktu tertentu. Pada kepadatan mangsa yang tinggi, waktu pencarian mendekati 0 dan predator secara efektif menghabiskan seluruh waktunya untuk menangani mangsa, hingga TH mendekati T. Hasilnya adalah penurunan angka kematian mangsa dengan meningkatnya kepadatan mangsa, sebagaimana diilustrasikan pada grafik dalam slide ini. Respon fungsional tipe 2 sering dilaporkan ditemukan pada jenis hewan predator, seperti contohnya pada interaksi antara lynx dan snowshoe hare. Pada kepadatan mangsa yang tinggi, respon fungsional ketiga ini mirip dengan tipe 2 dalam menempatkan batas atas pada tingkat konsumsi mangsa. Tetapi juga berbeda, karena predator mengonsumsi mangsa yang relatif lebih sedikit pada kepadatan mangsa yang rendah. Laju predasi rendah pada awalnya, namun meningkat secara sigmoid, sementara pada proporsi mangsa, laju predasi rendah pada ukuran populasi mangsa rendah, lalu meningkat hingga maksimum sebelum akhirnya menurun saat laju predasi mencapai maksimum. Dalam respon fungsional tipe 3, tingkat kematian populasi mangsa dapat diabaikan pada kelimpahan mangsa yang rendah. Tetapi seiring dengan peningkatan populasi mangsa, tingkat kematian populasi meningkat secara density dependent. Namun efek pengaturan predator terbatas pada interval kepadatan mangsa, di mana kematian meningkat. Jika kepadatan mangsa melebihi batas atas interval ini, maka kematian akibat predasinya justru mulai menurun. Sejumlah faktor dapat memicu respon tipe 3 ini. Yang pertama adalah ketersediaan cover atau perlindungan yang memungkinkan mangsa melarikan diri dari predator. Jika habitat hanya menyediakan tempat persembunyian dalam jumlah terbatas, perlindungan hanya akan bekerja pada populasi mangsa dengan kepadatan rendah, dan kerentanan individu akan meningkat seiring pertumbuhan populasi. Faktor kedua adalah kelimpahan relatif pilihan spesies mangsa yang berbeda. Meskipun predator mungkin memiliki preferensi kuat untuk mangsa tertentu, dalam banyak kasus ia dapat beralih ke spesies mangsa yang lain yang lebih melimpah dan lebih menguntungkan dari perhitungan net energi yang diperoleh. Peristiwa perpindahan mangsa ini disebut sebagai pre-switching atau peralihan mangsa. Alasan ketiga untuk bentuk kurva respons fungsional tipe tiga ini adalah apa yang disebut sebagai search image atau gambar penelusuran. Menurut gagasan ini, ketika spesies mangsa baru muncul di suatu habitat, resiko mangsa tersebut untuk dimakan oleh predator rendah. Hal ini disebabkan predator belum mendapatkan search image atas mangsa tersebut, yaitu pengenalan spesies itu sebagai makanan potensialnya. Search image tersebut dapat diperoleh setelah predator menangkap mangsa baru tersebut, dan ia mengidentifikasi spesies tersebut sebagai mangsa yang diinginkannya. Predator selanjutnya akan lebih mudah menemukan individu lain spesies tersebut, karena spesies tersebut sudah masuk dalam, kita sebut saja, database pencarian mangsa oleh predator tadi. Apabila jenis mangsa tersebut sudah mulai jarang ditemukan, search image untuk mangsa tersebut mulai kabur dari pikiran predatornya, dan ia dapat beralih ke jenis mangsa yang lain. Faktor pertama penyebab respon predator berupa kurva berbentuk simoid ini adalah ketersediaan cover, atau perlindungan untuk melepaskan diri dari predator. Jadi untuk bertahan dalam menghadapi eksploitasi, mangsa membutuhkan tempat perlindungan atau refugia, atau dalam bentuk tunggalnya refugium. Bentuk refugium ini beraneka macam, tidak hanya dalam bentuk ruang fisik yang tidak bisa diakses oleh predator saja. Contohnya adalah refugium burung adalah terbang dari predator daratnya. Refugium mamal besar seperti gajah adalah ukuran badannya yang besar, yang melindunginya dari predasi oleh singa. Tapi di sini kita akan membahas refugium yang berbentuk ruang saja. Gauss tahun 1934 mencoba membuktikan model interaksi predator mangsa Lotka Voltera dengan melakukan eksperimen mikrokosmos menggunakan spesies paramecium caudatum sebagai spesies mangsa, dan didinium sebagai predator. Pada eksperimen fase 1, didinium dengan cepat mengonsumsi semua paramecium dan kemudian punah. Pada fase 2, Gauss menambahkan sedimen di dasar mikrokosmosnya, yang bertindak sebagai refugia. Di sini paramecium bisa bersembunyi. Didinium punah dan populasi paramecium dapat pulih, membuktikan bahwa mangsa akan terhindar dari kepunahan jika ia mempunyai kesempatan untuk menghindar dari predatornya. Dalam slide ini, kita akan melihat bagaimana upaya Gauss untuk menghasilkan siklus populasi Lotka Voltera secara eksperimental. Percobaan pertama Gauss melibatkan paramecium caudatum dan salah satu pemangsanya, protozoa aquatik lain yang disebut didinium nasutum. Dalam mikrokosmos laboratorium sederhana, didinium dengan cepat mengonsumsi semua paramecium dan ia sendiri ikut punah akhirnya, sebagaimana terlihat pada gambar A. Tidak adanya perlindungan bagi mangsa akhirnya menyebabkan punahnya populasi predator dan mangsanya. Pada percobaan berikutnya, Gauss menambahkan sedimen di dasar mikrokosmosnya untuk memberikan perlindungan bagi paramecium. Dalam hal ini, setelah didinium memakan semua paramecium yang tidak bersembunyi di dasar sedimen tadi, ia kelaparan dan punah. Menyusul lenyapnya didinium dan hilangnya tekanan predasi, populasi paramecium dengan cepat meningkat, seperti terlihat pada gambar B. Di sini, adanya refugia sederhana untuk berlindung populasi mangsa menyebabkan kepunahan predator. Meskipun demikian, percobaan Gauss ini belum dapat menghasilkan osilasi populasi sebagaimana diteorikan oleh Lotka Voltera. Pada eksperimen berikutnya, Gauss berhasil mempertahankan osilasi pada populasi mangsa predator dengan secara berkala, merestok atau menambahkan dari luar populasi mangsa dan predator. Dalam percobaan ini, mikrokosmos tidak mengandung tempat berlindung untuk paramecium, tetapi setiap tiga hari, Gauss mengambil salah satu organisme dari kultur laboratorium murninya untuk menambahkan ke dalam mikrokosmosnya. Dengan menggunakan imigrasi periodik ini, ia mampu menghasilkan osilasi predator mangsa tipe Lotka Voltera, seperti terlihat pada gambar C. Jadi, dalam sistem eksperimental ini, perlindungan untuk mangsa dan reservoir untuk predator perlu tersedia. Eksperimen lanjutan atas refugia organisme dilakukan oleh Havaker pada tahun 1958. Havaker berusaha untuk menciptakan suatu lingkungan di laboratorium yang memungkinkan predator dan mangsa bertahan tanpa perlu restocking salah satu populasinya. Havaker ingin menguji apakah hasil Gauss dapat diperoleh kembali dalam situasi di mana predator dan mangsa bertanggung jawab atas imigrasi dan emigrasi mereka sendiri di antara petak-petak habitat yang sesuai. Untuk itu, Havaker memilih Tungau Bercak 6 atau Six Spotted Mites, Eotetranicus Six Maculatus, sebagai mangsa, dan Tungau Predator, Tiflodromus Occidentalis, yang menyerang Eotetranicus Six Maculatus sebagai predatornya. Penyiapan eksperimen Havaker yang disebut sebagai Universe, terdiri dari berbagai susunan jeruk atau kombinasi jeruk dan bola karet yang dipisahkan oleh penghalang untuk penyebaran Tungau yang terdiri dari garis-garis petroleum jelly yang terputus-putus. Pada eksperimen pertama, Havaker menggunakan nampan yang diatur dengan 4 x 10 posisi jeruk sebagaimana dapat dilihat pada gambar A dalam slide ini. Pada masing-masing nampan percobaan, 4 jeruk yang setengah terbungkus seperti pada gambar B diletakkan secara acak pada ke-40 posisi dalam nampan eksperimental. Jeruk ini merupakan pakan Tungau mangsanya. 36 posisi sisanya diisi bola karet seukuran jeruk. Setiap jeruk dibungkus dengan kertas yang ujungnya disegel dengan lilin sehingga Tungau tidak dapat merambat ke bawah. Pada area terbukanya, dibuat bidang-bidang yang dinomori untuk memudahkan penghitungan Tungau sebagaimana terlihat pada gambar B. Havaker menempatkan populasi mangsa 20 ekor betina per nampan. Kemudian menambahkan 2 ekor predator betina 11 hari kemudian. Individu jantan tidak diperlukan di sini karena kedua spesies tersebut berreproduksi secara partenogenetik. Karakteristik Tungau predator adalah melakukan dispersal dengan berjalan atau merangkak dari satu jeruk ke jeruk lainnya. Sementara Tungau mangsanya dapat menyebar baik dengan merangkak atau dengan melayang di udara dengan memutar seutas benang sutra yang dapat menangkap arus angin mirip dengan yang dilakukan oleh laba-laba. Ini istilahnya disebut sebagai baluning. Havaker membantu Tungau mangsa ini untuk melayang dengan menyediakan tiang kayu kecil yang dapat berfungsi sebagai sarana peluncur dan memasang kipas untuk mengemulasi tiupan angin ke ruang percobaannya. Ketika populasi mangsa dimasukkan ke nampan uji, mereka berkembang biak dengan sangat cepat hingga ribuan. Ketika predator ditambahkan, jumlah predator juga meningkat dengan cepat dan dalam waktu singkat memusnahkan populasi mangsanya, diikuti dengan punahnya populasi mereka sendiri. Meskipun demikian, sebaran jeruk mempengaruhi jalannya kepunahan. Ketika jeruk berada di posisi yang berdekatan, predator dapat berpindah dengan cepat untuk menangkap mangsanya. Dalam kasus tersebut, populasi mangsa mencapai maksimal hanya 113 hingga 650 individu dan punah dalam waktu 23 hingga 32 hari. Pada jeruk yang tersebar berjauhan, populasi mangsa dapat mencapai 2000 hingga 4000 individu dan bertahan rata-rata selama 36 hari. Jadi, kelangsungan hidup populasi mangsa dapat diperpanjang dengan menyediakan habitat yang cocok di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh predator. Jadi, dalam uji coba pertama ini, tidak diperoleh osilasi predator mangsa sebagaimana dihipotesiskan oleh lotcavotera karena terjadi kepunahan simultan, predator, dan mangsanya. Meskipun demikian, lokasi jeruk dalam nampan berpengaruh terhadap kecepatan kepunahan mereka. Havaker berhipotesis bahwa jika penyebaran predator dapat lebih jauh terhambat, kedua spesies tersebut mungkin dapat hidup berdampingan. Maka pada eksperimen berikutnya, Havaker memperbesar habitat eksperimennya menjadi nampan dengan 120 posisi jeruk. Lingkungannya menjadi lebih kompleks secara spasial dan ditambah dengan barier persebaran berupa petroleum jelly, kita biasanya menyebutnya sebagai vaseline, di sekitar jeruk yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran predator. Kali ini digunakan 6 jeruk sebagai pakan mangsa yang disebarkan secara acak ke 120 posisi tadi. Desain eksperimennya dapat dilihat dalam slide ini. Gradasi warna menunjukkan perbedaan densitas mangsa dan titik hitam mewakili predator. Selama eksperimen kurang lebih 8 bulan, dilakukan 8 kali pencatatan ukuran populasi, baik mangsa dan predatornya, dan hasilnya diplotkan berdasarkan waktu sebagaimana dapat dilihat pada grafik di sebelah bawah. Kalau dalam eksperimennya yang lebih sederhana tidak dihasilkan osilasi predator mangsa, eksperimen Havaker dengan 120 posisi jeruk ini berhasil menghasilkannya. Havaker mengamati 3 osilasi yang berlangsung selama periode 8 bulan eksperimennya. Osilasi ini dipertahankan oleh penyebaran predator dan mangsa diantara jeruk yang diberi penghalang penyebaran predator. Hasil ini mirip dengan yang diperoleh Gauss. Bedanya adalah Havaker tidak secara langsung memanipulasi penyebaran dengan menambahkan individu tungau ke dalam nampannya, seperti yang dilakukan oleh Gauss. Dalam eksperimen Havaker, baik predator maupun mangsa bertahan hidup dengan bergerak dengan kekuatan mereka sendiri. Distribusi predator dan mangsa di seluruh nampan terus bergeser. Saat mangsa hampir punah di satu area makan, mereka akan melompat dan mengolonisasi area lain satu langkah di depan predator. Eksperimen Havaker menunjukkan bahwa mosaik spasial dari habitat yang sesuai memungkinkan populasi predator dan mangsa untuk hidup berdampingan sepanjang waktu. Terdapat dua jenis penundaan waktu atau time delay yang menyebabkan osilasi populasi terbentuk. Yang pertama adalah akibat penyebaran predator yang lambat di antara petak makanan, dan yang kedua adalah akibat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah predator atau waktu reproduksinya. Seperti hasil eksperimen Gauss dengan protozoa, predator dan mangsa tidak dapat hidup berdampingan jika tidak ada refugium yang cocok untuk mangsa. Havaker menciptakan refugium tersebut dengan menyebar area makan dan menciptakan penghalang bagi pergerakan predator. Ketika lingkungan cukup kompleks sehingga predator tidak dapat dengan mudah menemukan mangsanya, siklus populasi yang stabil akan dapat tercapai. Bentuk respon predator yang memicu kurva sigmoid yang kedua adalah peralihan mangsa atau pre-switching. Pre-switching merupakan tindakan beralih ke mangsa alternatif yang lebih melimpah. Dalam peralihan, predator memakan spesies yang lebih melimpah dan mengabaikan spesies yang kurang melimpah. Ketika kelimpahan relatif spesies mangsa kedua meningkat, predator beralih ke spesies tersebut. Titik kelimpahan mangsa saat predator beralih sangat tergantung pada preferensi makanan predator. Apakah ia mementingkan palatabilitas atau enaknya mangsa ataukah kuantitas. Ada predator yang berburu lebih lama dan berusaha lebih keras untuk spesies yang mereka sukai sebelum beralih ke mangsa alternatif yang jumlahnya lebih banyak tetapi kurang disukai. Sebaliknya, ada predator yang dapat dengan cepat beralih ke spesies yang kurang disukai pada tingkat kemelimpahan yang jauh lebih tinggi daripada spesies yang lebih disukai. Gambar A menunjukkan model peralihan mangsa. Garis lurus mewakili tingkat predasi yang diharapkan dengan asumsi predator tidak memiliki preferensi mangsa. Mangsa dimakan dengan proporsi konstan relatif terhadap ketersediaannya, yaitu persentase dari total mangsa yang tersedia untuk predator di lingkungan tersebut. Peralihan mangsa ini menghasilkan respon fungsional tipe 3 antara predator dan spesies mangsanya. Contoh peristiwa preswitching dapat dilihat pada gambar B. Ikan stickelback, bayasya-bayasya, yang diberi makanan campuran gamarus dan artemia menunjukkan predasi yang bergantung pada frekuensi. Proporsi gamarus dalam diet stickelback diplotkan sebagai fungsi dari proporsi gamarus yang tersedia. Garis putus-putus adalah representasi predasi yang frekuensi independen, seperti pada gambar A. Bulatan biru menunjukkan eksperimen dengan meningkatnya ketersediaan gamarus, sedangkan bulatan putih menunjukkan penurunan ketersediaan mangsa gamarus. Dalam semua percobaan, ikan stickelback menunjukkan respon sigmoid terhadap perubahan kelimpahan relatif mangsa yang merupakan tipika aktivitas preswitching. Contoh lain preswitching dapat dilihat dalam slide ini, di mana eksperimen menggunakan notonectaglauca, suatu spesies kutu air predator, dihadapkan pada dua jenis mangsa, yaitu isopoda dan larva mayfly. Eksperimen ini menghasilkan respon predator tipe ketiga. Kutu air ini memakan jenis mangsa yang lebih banyak tanpa pandang bulu, dalam proporsi yang lebih besar daripada persentase kemunculannya. Proporsi larva mayfly dalam diet kutu air lebih rendah dari ekspektasi ketika mayfly ini populasinya langka, dan sebaliknya, proporsinya tinggi ketika ia melimpah. Sebagaimana pada slide sebelumnya, garis lurus merah merupakan titik-titik hipotetis jika kutu air tidak mempunyai preferensi jenis mangsa, dalam hal ini jika kutu air tidak lebih menyukai mayfly dari isopoda. Predator beralih ke mangsa yang lebih banyak karena keberhasilan mereka lebih tinggi dalam menangkap mangsa yang ada dalam densitas yang lebih tinggi. Ketika kutu air jarang menemukan larva mayfly, maka kurang dari 10% perburuan mereka yang berhasil. Pada kepadatan yang lebih tinggi, sehingga tingkat perjumpaannya lebih tinggi, keberhasilan menangkap mangsa tersebut meningkat hingga hampir 30%, menunjukkan bahwa strategi pre-switching tersebut meningkatkan kinerja predator. Dengan demikian, notonekta tidak menunjukkan preferensi bawaan untuk kedua jenis mangsa, hanya preferensi untuk mangsa yang lebih banyak dari keduanya. Hal ini disebabkan karena lebih sedikitnya energi yang dibutuhkan untuk menemukan dan menangkap mangsa yang berlimpah. Kini kita beralih ke pembahasan mengenai respon numerik predator akibat peningkatan populasi mangsa setelah kita tadi membahas mengenai respon fungsionalnya. Predator dapat meningkatkan konsumsi mereka hanya sampai mereka kenyang, atau pada situation point. Setelah kenyang, satu-satunya cara konsumsi yang dapat mengimbangi populasi mangsa yang semakin padat adalah dengan meningkatkan jumlah predator. Peningkatan populasi predator ini dapat dalam bentuk imigrasi, yaitu penambahan individu predator yang sama dari luar ke dalam habitat tersebut, yang juga disebut sebagai respon agregatif. Populasi predator juga dapat meningkat melalui pertumbuhan populasi mereka sendiri. Namun, populasi sebagian besar predator tumbuh lebih lambat relatif terhadap populasi mangsanya, terutama ketika potensi reproduksi predator lebih rendah daripada mangsanya dan masa hidup predator lebih lama. Bersama-sama, imigrasi predator dan pertumbuhan populasi ini membentuk respon numerik dari predator terhadap mangsa. Kecenderungan predator untuk berkumpul di area dengan kepadatan mangsa yang tinggi dapat menjadi karakter penting dalam menentukan kemampuan populasi predator untuk mengatur kepadatan mangsa. Respon agregatif sangat penting karena sebagian besar populasi predator tumbuh lambat dibandingkan dengan mangsanya. Gambar dalam slide ini adalah contoh kasus respon agregatif burung red shank atau tringatotanus. Kurva di sini memplot kepadatan red shank ini terhadap kepadatan rata-rata mangsanya yaitu Arthropoda coruvium. Kita dapat melihat di sini bagaimana densitas red shank sebagai predator meningkat sejalan dengan peningkatan densitas coruvium. Kita kembali pada interaksi antara lynx dan terwelu sepatu saju sebagai contoh respon numerik predator terhadap populasi mangsanya. Di wilayah studi di Yukon Selatan, jumlah lynx meningkat 7,5 kali lipat sebagai respon terhadap peningkatan populasi terwelu sepatu saju diilustrasikan pada gambar di sebelah atas. Karena wilayah geografisnya yang luas, sebagian besar peningkatan ini diduga disebabkan oleh pertumbuhan populasi lokal daripada imigrasi dari tempat lain. Selama fase peningkatan populasi terwelu, lynx hampir secara eksklusif hanya memangsa terwelu. Setelah populasi terwelu mulai menurun, mereka beralih ke jenis mangsa alternatif, terutama tupamerah dan mamalia kecil lainnya. Namun, meskipun populasi mangsa alternatif ini stabil atau meningkat selama fase penurunan populasi terwelu, mereka tidak dapat menopang populasi lynx, yang juga menunjukkan penurunan populasi paralel dengan terwelu sepatu saju. Respon numerik predator sendiri cenderung tertinggal atau lagging dari perubahan kepadatan populasi mangsanya, baik saat kepadatan mangsa meningkat ataupun menurun. Akibatnya, saat populasi mangsa meningkat, predator cenderung langka. Ketika jumlahnya berkurang, predator cenderung relatif melimpah sebagaimana diilustrasikan pada gambar di sebelah bawah. Dalam bentuk plot populasi versus waktu, bentuk ini yang disebut sebagai osilasi out of phase. Jadi, osilasi predator dan mangsa yang tidak bertindihan bentuknya, tetapi kurva mangsa selalu berada di depan kurva predator. Sebagai bagian akhir kuliah ini, kita akan sedikit membahas mengenai stabilitas siklus predator dan mangsanya. Predator yang efisien dapat membuat mangsa punah. Sebaliknya, penurunan jumlah predator dapat menyebabkan outbreak atau ledakan populasi mangsa. Dalam model Lotka-Voltera, jika populasi menjauh dari titik ekwilibrium, tidak akan ada kekuatan yang menarik kembali populasi ke titik ekwilibrium, dan osilasi acak yang terbentuk pada akhirnya akan membuat satu atau kedua spesies punah. Terdapat sejumlah faktor yang diduga dapat mengurangi osilasi dalam model predator mangsa ini. Dalam biologi populasi, istilah stabilitas biasanya digunakan untuk pencapaian ukuran keseimbangan yang tidak berubah, yang sering disebut sebagai daya dukung lingkungan untuk satu populasi organisme. Namun karena kita sudah mempelajari bagaimana populasi dapat berosilasi, kita dapat melihat bahwa istilah ini terlalu restriktif, karena populasi predator dan mangsa dapat berfluktuasi dalam siklus yang stabil dalam waktu yang lama. Agar siklus ini terjadi, faktor destabilisasi harus ada, yang terutama berupa time delay atau penundaan waktu pada predator dalam merespon perubahan ketersediaan makanan mereka. Siklus stabil tetap dapat tercapai karena adanya faktor lain yang menyeimbangkan kekuatan destabilisasi dan membatasi amplitudo siklus predator dan mangsa. Faktor-faktor penstabil ini antara lain adalah, yang pertama, inefisiensi predator, atau jika dilihat dari sisi mangsa, berupa peningkatan strategi pelarian atau pertahanan mangsa. Predator yang kurang efisien, yaitu dengan C, rendah, memungkinkan lebih banyak mangsa untuk bertahan hidup. Lebih banyak mangsa hidup, maka akan mendukung lebih banyak predator, sehingga menghasilkan tingkat keseimbangan yang lebih tinggi untuk populasi mangsa dan predator. Faktor kedua adalah pembatasan yang bersifat density dependent, baik atas predator ataupun populasi mangsanya oleh faktor-faktor eksternal. Dalam hal ini, akibatnya adalah mortalitas atau D yang lebih tinggi untuk predator, dan laju pertumbuhan R yang lebih rendah untuk mangsa. Faktor ketiga adalah adanya sumber makanan alternatif untuk predator, sehingga tekanan pada populasi mangsa lebih rendah. Faktor yang keempat adalah adanya perlindungan atau refugium bagi mangsa pada kepadatan mangsa yang rendah, sehingga mencegah penurunan populasi mangsa yang terlalu besar. Faktor kelima adalah berkurangnya waktu lag atau delay respon predator, jadi respon numerik predator yang lebih cepat terhadap perubahan kelimpahan mangsa. Sistem predator dan mangsa dapat memiliki lebih dari satu keadaan stabil. Besar kecilnya populasi dipengaruhi oleh kelimpahan sumber daya dan konsumennya. Di satu titik ekstrim, populasi mangsa mungkin dibatasi terutama oleh ketersediaan makanannya sendiri, sementara pemangsaan hanya menghilangkan sejumlah kecil individu mangsa. Di sisi lain, predator yang efisien mungkin dapat menekan populasi mangsa hingga di bawah daya dukungnya. Dalam beberapa kasus, suatu populasi mungkin memiliki dua atau lebih titik ekwilibrium stabil, meskipun hanya satu yang dapat ditempati pada satu waktu tertentu. Beberapa titik ekwilibrium ini disebut sebagai keadaan stabil alternatif. Keadaan stabil alternatif dapat muncul ketika faktor-faktor yang berbeda membatasi populasi pada kepadatan yang tinggi dan pada kepadatan yang rendah. Jenis keadaan stabil ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu ekwilibrium yang ditentukan oleh konsumen atau predator, dan ekwilibrium yang ditentukan oleh sumber daya atau mangsa. Pada kondisi kepadatan yang rendah, mangsa mungkin memiliki akses ke tempat perlindungan yang menyulitkan predator untuk menemukan atau menangkapnya. Sebagai akibatnya, predator mungkin beralih ke sumber daya lain yang memberikan keuntungan lebih tinggi atas waktu yang diinvestasikan untuk mencari makan. Selain itu, pada kepadatan populasi yang rendah, jumlah individu cenderung meningkat lebih cepat daripada kecepatan pemangsaan predator, karena mereka tidak terlalu dibatasi oleh pakan mereka sendiri. Namun, seiring dengan peningkatan kepadatan mangsa, predator mungkin menjadi tertarik pada makanan yang ketersediaannya semakin melimpah dan pada akhirnya mengontrol keukuran populasi mangsa pada titik keseimbangan stabil yang jauh di bawah daya dukung lingkungannya. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan yang ditentukan oleh konsumen atau predator. Pada sisi lain, kita bayangkan kondisi populasi yang jauh di atas ekwilibrium yang ditentukan oleh konsumen. Pada awalnya, efisiensi predator meningkat seiring dengan meningkatnya kepadatan mangsa. Predator telus mengendalikan populasi mangsa mendorongnya kembali ke ekwilibrium yang ditentukan oleh konsumen tadi. Namun, pada akhirnya predator itu sendiri menjadi terbatasi, baik karena situation atau kekenyangan, yaitu respon fungsional tibet 2 dan 3, atau populasi predator menjadi terbatasi oleh faktor-faktor selain populasi mangsa, seperti ketersediaan tempat bersarang atau kehadiran spesies pemangsa predator tadi. Pada titik ini, populasi mangsa dapat lepas dari kendali predator dan terus meningkat ke daya dukung yang ditentukan oleh mereka sendiri, yang disebut sebagai ekwilibrium yang ditentukan oleh mangsa. Di bawah skenario ini, populasi akan memiliki 2 keadaan ekwilibrium alternatif. Dalam lingkungan yang konstan, populasi tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari satu ekwilibrium dan kemudian berpindah ke ekwilibrium yang lain. Namun, gangguan lingkungan yang mengurangi populasi predator dapat melepaskan populasi mangsanya dari kendali predator tadi dan memungkinkannya meningkatkan daya dukungnya. Sebaliknya, perubahan lingkungan yang menekan populasi mangsa dapat membawanya kembali ke kendali predatornya, yang kemudian akan mendorongnya kembali ke keseimbangan yang ditentukan oleh predator. Jadi demikianlah kuliah mengenai interaksi ekologis antara predator dan mangsanya. Topik ini menutup seri kuliah mengenai interaksi antarspesies di dalam komunitas. Saya tutup video kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dalam video materi kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.